Hai ya Assalamualaikum sahabat semua ya Hai kali ini saya kedatangan TV LG 29 ya Hai dengan kerusakan nyala lah tapi gambar melengkung lalu stand by hai oke sahabat semua kita ini saya sudah buka TV nya ya Ayo kita akan cek bersama dimana trouble nya ya untuk kapasitornya ini saya sudah cek semua tidak ada yang melar juga hai hai eh nanti saya cek dia punya feed ada feed di sini ada dua dua buah ya feednya disini bersampir berdekatan ya David dua buah di sini lalu konduktornya kadang konduktornya itu bagian dalamnya gosong ya dia bisa juga membuat gambar melengkung seperti itu Hai atau ada dioda di bagian sini bagian EW nya ya kita akan cek bersama saya akan cek dulu ada dioda di bagian EW sini biasanya short juga hai 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 oke ya sahabat semua kita break saya cek lagi hai 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 apabila ketemu dia punya trouble nanti saya kasih tahu Hai agar sahabat semua Hai kalau mendapat kasus yang sama agar cepat menyelesaikannya ya Hai Oke kita break dulu hai 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 Iya baik ya sahabat semua setelah kita telusuri Hai untuk gambar melengkungnya ya ada di sini di lilitan ini dia soldera kelihatan ke soldera tapi bagian bawahnya retak jadi dia enggak kena Hai seperti itu Hai Oke ya sahabat semua hai 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 ah ya untuk bagian untuk standby nya dia sering standby kita saya disini Hai melepas sama dengan yang Hai melepas sama dengan yang 21 ya kita melumpuhkan proteknya kalau di 21 ada di Q16 Hai kalau di 29 ada di Q840 ya disini Hai di kaki tengahnya kita sodet so sedot saja solderannya maka tidak akan protect lagi seperti itu Hai seperti itu Hai seperti itu Hai nah ini ya di Q840 TV sudah normal kembali sudah tidak melengkung dan tidak protect lagi kita coba dulu pasang ya kita coba nyalakan TV nya sudah terpasang semua TV sudah start kita lihat gambarnya ya sudah nyala normal semua sahabat oke ya semoga membantu di TV 29 layar melengkung lalu protect kita cek soldernya ada soldernya yang retak kapasitornya normal untuk standby nya ada di Q840 ya kita matikan saja protect nya oke semoga membantu bersama saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum